Seorang petani cabai di Desa Benca, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, sukses membudidayakan cabai rawit jenis absolut 69 di lahan seluas setengah hektare. Dari hasil budidaya cabai yang telah ia geluti selama satu setengah tahun, Doni berhasil mendapat penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Menurut Doni, kebun cabainya mampu menghasilkan 50 hingga 60 kilogram setiap minggu. Hasil panen cabai yang ia budidayakan tersebut dijual secara eceran di desanya dengan harga 50 ribu rupiah per kilogram. Ia memilih cabai rawit jenis absolut 69 lantaran buahnya lebih besar dan berat sehingga lebih menguntungkan petani. Gendati telah sukses membudidayakan cabai di atas lahan seluas setengah hektare dengan populasi 5 ribu batang. Ia belum bisa melakukan perluasan budidaya cabai karena terkendala modal meskipun lahannya telah siap. Ini luasnya kurang lebih sekitar setengah hektare. Untuk jumlah populasi yang tanam sekitar 5 ribu pohon. Ini jenis cabai F1 absolut 69 lantaran buahnya lebih besar. Karena dia lebih tahan dari penyakit, bobot buahnya berat, dan postur buahnya lebih besar. Untuk pendapatan perminggunya sekitar 50 sampai 60 kilo. Dengan harga 50 ribu per kilo. Ini biasanya saya ecer, enggak saya jual ke pengepul. Karena dari pengepul kita sudah terlalu jauh perbedaan harganya. Doni berharap adanya bantuan pemerintah agar ia bisa memperluas kebun cabai. Sehingga bisa membantu pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan lokal. Sahrul Ahmad melaporkan dari Bangka Selatan.